Halo Liga Gamers, kali ini kita akan menghadirkan Top 15 Insane Gameplay Valorant Challengers Indonesia Stage 1 Qualifier pertama. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe, plus nyalain lonceng notifikasinya ya. Urutan 15 ada Enable yang melakukan trigger risiplin dan dibantu oleh FaceNuts. Nomor 14 ada Frostmine yang berhasil mendapatkan 3 headshot menggunakan Ghost. Nomor 13 ada Blessing yang berhasil melakukan defense side dengan mendapatkan 3 kill. Di nomor 12 ada Adrian King yang berhasil meratakan 3 pemain dari tim Altar Ego. Urutan ke sebelas permainan yang cantik dari NC Slasher dengan Jigglepeak dan Shotstopper yang membuat Boom berhasil memenangkan mapnya. Di urutan ke sepuluh, kehadiran Exo yang tidak diduga-duga menjadi petaka untuk Surabaya Esports. Oke Exo bakal menjadi jangkar, jaga di dalam side-nya, Spike-nya drop lagi dan Exo dapet 2 kill, bakal jadi 3 kill dari Exo. Di nomor 9, kelas 1 V3 dari Fatwing Win mengamankan round untuk Morph Team. Di urutan ke delapan, spray down dari T-Botol membungkam 2 pemain terakhir dari tim Noir. Dari seorang Kazian nyaris saja untuk menumbangkan seorang T-Botol, misalkan satu saja tim Bikan sudah dilakukan. Baiknya kelihatan. Di nomor 7, pick satu persatu dari Altar Ego membuat Chronicles mendapatkan 4K. Di nomor 6, lagi-lagi Chronicles berhasil mendapatkan 3 kill atas Altar Ego. Ini salah satu setup yang bakalan dilakukan oleh tim Noir untuk mengaktifipasi serangan-serangan yang sudah dilakukan. Oh my God! Di urutan kelima, kombo Mika dan Odin Gaming dari Genesi berhasil menyapu bersih tim Altar Ego. Di posisi keempat, solo defense dari Kazian berhasil menahan Altar Ego untuk memasuki B-Side. Di posisi ke-3, agresif pick dari HZM membuahkan 4K langsung atas Reckless Letts. Yup, mulai melakukan setup ulang, tapi di sebelah kiri sana Short gak bakalan tercek tentunya HZM. Satu kill dapatkan, dua bakan. Bahkan yang ketiga, tiga kill, empat though. Tidak untuk yang keempat, bahkan. Dan di urutan kedua, defense dari Mika di Garden membuat Altar Ego harus kehilangan pemain satu persatu. Shortnya bakalan mulai masuk. Satu kill dapatkan, Mika. Besar X-nya pun harus. Terlihat lagi. Skybox sudah langsung di pop up, tapi. Ini Mika. Mika, bersama keluarga. Setelah mendapatkan dua, tiga kill, bahkan. Dua tersisa sekarang dari Altar Ego. Terlihat lagi dan tidak untuk Ace dari seorang Mika. Dan di posisi pertama, permainan knife yang up-pick dari scene membuatnya mendapatkan Ace. Nah, itu dia top 15 instant gameplay Valorant Challengers Indonesia Stage 1 Qualifier pertama. Bagi kalian yang ingin mengirimkan video best gameplay kalian, silahkan submit ke bit.ly slash lgvalorant. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe plus nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di Liga Gamesports TV, Your Esports Channel. Oh, please ya. Itu menjadi trading kill ke arah freestyle. Oke, hati-hati orbital. Sampai jumpa di Liga Gamesports TV.